Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat. Tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal meminta hikmat Tuhan. Lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari meminta hikmat Tuhan. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerahmu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir, mengalir, mengalir deras. Kasih Bapakku penuh kemurahan. Kasih Bapakku penuh hidupku. Mengalir, mengalir deras. Kasih Bapakku penuh hidupku. Kasih Bapakku penuh hidupku. Kasih Bapakku penuh hidupku 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 Dan kepandaian memperdengarkan suaranya Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan Di persimpangan jalan Disanalah ia berdiri Di samping pintu-pintu gerbang Di depan pintu kota Pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring Hai para pria Kepada mula aku berseru Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku Hai orang yang tak berpengalaman Tuntutlah kecerdasan Hai orang bebal Mengertilah dalam hatimu Dengarlah karena aku akan mengatakan Perkara-perkara yang dalam Dan akan membuka bibirku Tentang perkara-perkara yang tepat Karena lidahku mengatakan kebenaran Kepasikan adalah kekejian bagi bibirku Segala perkataan mulutku adalah adil Tidak ada yang berbelat-belit Atau serong Semuanya itu jelas bagi yang cerdas Lurus bagi yang berpengetahuan Terimalah didikanku Lebih daripada perak Ayat 10 Dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan Ayat 11 Karena hikmat lebih berharga daripada permata Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan Ayat 13 Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan Tinggal aku yang jahat mulut penuh tipu muslihat Padaku ada nasihat dan pertimbangan Akulah pengertian, padakulah kekuatan Karena aku para raja memerintah Dan para pembesar menetapkan keadilan Karena aku para pembesar berkuasa Juga para bangsawan dan semua hakim di bumi Aku mengasihi orang yang mengasihi aku Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku Kekayaan dan kehormatan ada padaku Juga harta yang tetap dan keadilan Buahku lebih berharga daripada emas Bahkan emas tua Hasilku lebih daripada perak pilihan Aku berjalan pada jalan kebenaran Di tengah-tengah jalan keadilan Ayat 21 Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku Dan kuisi penuh perbendaraan mereka Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya Sebagai perbuatannya yang pertama Dahulu kala Ayat 23 Sudah pada zaman purba kala aku dibentuk Pada mula pertama sebelum bumi ada 24 Sebelum air samudera raya ada Aku telah lahir Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air Sebelum gunung-gunung tertanam Dan lebih dahulu daripada bukit-bukit telah lahir Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya Atau debu dataran yang pertama Ayat 27 Ketika ia mempersiapkan langit Aku disana Ketika ia menggaris kaki langit Pada permukaan air samudera raya Atau cakrawala ya Ketika ia menetapkan awan-awan di atas Dan mata air samudera Raya meluap dengan deras Ketika ia menentukan batas kepada laut Supaya air jangan melanggar titahnya Luar biasa Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan Setiap hari aku menjadi kesenangannya Dan senantiasa bermain-main di hadapannya Aku bermain-main di atas muka buminya Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku Dengarkanlah didikan Maka kamu akan menjadi bijak Janganlah mengabaikannya Berbahagialah orang yang mendengarkan aku Yang setiap hari Menunggu pada pintuku Wow Yang menjaga tiang pintu gerbangku Karena siapa mendapat aku Hikmat Mendapat hidup Dan Tuhan berkenan akan dia Tetapi siapa tidak mendapatkan aku Merugikan dirinya Semua orang yang membenci aku Mencintai maut Baik Wejangan hikmat Atau Amsal 8 ini ditulis setelah Amsal 7 Amsal 7 ini bercerita tentang Kita lihat sedikit ya Amsal 7 Amsal 7 ini bercerita Lebih dalam kepada Hati-hati dengan perempuan Sundal Lalu di Amsal 7 tadi dibuat sebuah perbandingan yang menarik Dikatakan Saya akan coba membandingkan Amsal 7 Dikatakan Ada seorang perempuan Yang mendapati seorang teruna muda Nah lalu Perempuan ini Kakinya tak dapat tenang di jalan Cerewet dan berusaha mendapatkan laki-laki ini Lalu ditulis Perempuan ini ada di jalan Sebentar ada di lapangan Sebentar ada di tikungan Ada di jalan, lapangan, tikungan Lalu berusaha merayu mencium akan anak muda ini Tetapi dituliskan Dia merayu dengan segala hal Dia bilang nanti kamu akan dapat permadhani Perhatikan ya Kain lenan beraneka dari Mesir kepada orang muda Lalu diberikan mur, gaharu, kayu manis Segala sesuatu yang wangi Perhatikan wangi oleh wanita ini Lalu dia bilang mari kita memuaskan berahi bersama Lalu dia merayu orang muda dengan berbagai bujukan Sampai orang muda ini mau sama perempuan ini Seperti anak panah Menembus hatinya Lalu mulut-mulut daripada wanita ini Seperti manis Tetapi ternyata menjadi racun Tapi dibalik di Amsal 8 Dia membandingkan satu Macas ya bahasa Indonesia Suatu perbandingan Hikmat itu juga sama Ayat pertama Amsal 8 ayat pertama Dia berseru-seru Dan memperdengarkan suaranya Dimana Di tempat-tempat di tepi jalan Di persimpangan jalan Di samping-samping pintu Dia berdiri disitu Jadi Saat ini saya melihat akan Jangan-jangan Amsal 7 itu bukan hanya berbicara tentang perempuan Tetapi Hikmat yang palsu Ada hikmat yang asli Ada hikmat yang palsu Hikmat yang asli Yang Amsal 8 Hikmat yang palsu Seolah-olah seperti Dia berusaha untuk mendapatkan anak muda Supaya anak muda percaya kepada hikmat tersebut Dan ditawarkan akan sesuatu yang seperti wangi ya Membuat Kenikmatan dunia Wangi Mur Gaharu Dan kayu manis Dan sebagainya Tetapi Pada akhirnya akan menusuk kembali Dan menghancurkan akan anak muda tersebut Tetapi hikmat sesuatu yang asli Dikatakan tidak wangi Menarik kan Tetapi berharga Amsal 8 menulis Hikmat itu berharga Seperti emas Bahkan emas tua Sedangkan Amsal 7 menuliskan Wanita ini menawarkan sesuatu yang seperti berharga Mur Gaharu Lalu permadani yang indah-indah Dunia dan segala kenikmatannya Tetapi tidak ada unsur emas di sana Atau tidak ada unsur sesuatu yang berharga di sana Nah ini menarik sekali Ternyata kita untuk mengetahui akan Amsal 8 Mengetahui hikmat Orang dinilai tidak hanya dari wanginya Tetapi dari value-nya Atau nilainya Jadi emas itu bernilai Engkau dapat hikmat Engkau akan bernilai Jadilah manusia yang bernilai Tidak hanya kelihatan wangi Tetapi waktu didapati Dia harus bernilai Ini dalam Sudara Lalu saya lanjutkan Ayat 4 ditulis Amsal 8 Ayat 4 Hai para pria Kepada mula aku berseru Jadi Amsal ini Ditujukan kepada pria dulu Hikmat Salomo ini Ditujukan Hai para pria Kenapa? Karena pria akan memimpin Pria akan menjadi kepala keluarga Pria akan menjadi contoh Pria akan menjadi seorang pendobrak Seorang bapak Seorang pelindung Seorang suami Dan sebagainya Karena itu dia berseru Kalau kamu dapat hikmat Kamu akan berharga Ya kita lanjutkan lagi Hai orang tak berpengalaman Dia berkata kepada orang tak berpengalaman Tuntutlah kecerdasan Cari itu Dengarlah Aku akan mengatakan perkara yang dalam Yang dalam Sesuatu yang dalam Jadi dalam hidup ini Sudara Jangan suka sesuatu yang cizi Atau murahan terus Sudara harus cari perkara-perkara yang dalam Motivasi Buku Ilmu-ilmu yang baru Segala sesuatu yang terkait dengan Apa yang baru Pelajari Pengertian Knowledge Motivasi Seminar dan sebagainya Pelajarilah itu Tidak hanya Menikmati Komedi demi komedi setiap hari Ya tetapi Komedi juga tidak apa-apa Asal tidak Tidak seterusnya begitu Carilah perkara yang dalam Ayat 7 Karena lidahku mengatakan kebenaran Dan kefasikanlah kegejian bagiku Dikatakan Segala perkataan mulutku adalah adil Tidak ada yang belat-belit atau serong Sementara dibandingkan dengan Amsal 7 dan 6 Wanita itu Seperti langit-langitnya Seperti manis Seperti madu Seperti Tetapi ternyata Menusuk pada akhirnya Lalu ditulis Terimalah didikanku Lebih daripada perak Dan pengetahuan Lebih daripada emas Jadi dia berkata Pendidikan itu Lebih berharga Daripada perak Dan emas Pendidikan Education Sesuatu yang baru Kejarlah itu Karena hikmat lebih berharga Dikatakan Tidak hanya emas Perak Tetapi lebih berharga Dari Permata Lalu ditulis Aku hikmat tinggal Bersama-sama dengan kecerdasan Ayat 12 Aku mendapat pengetahuan Dan kebijaksanaan Ayat 13 Takut akan Tuhan Ialah membenci kejahatan Kita lihat akhir-akhir ini Orang yang sudah ada Di posisi-posisi Tinggi Kita melihat bagaimana Ada kasus yang terakhir Yang sedang mencuat Orang yang ada Di posisi tinggi Di negara Yang posisi tinggi Di negara Tetapi Dia melakukan Satu kejahatan Nah hikmat itu Menjaga kita Supaya kita Tidak melakukan kejahatan Kenapa? Karena kejahatan itu Dekat Dengan yang namanya Kesombongan Kecongkakan Dan setelah Anda melakukan Sesuatu yang jahat Ayat 13 Pasti penuh dengan Tipu muslihat Luar biasa Dirinci Secara luar biasa Oleh Amsal Bencilah kejahatan Jangan ikut Dalam satu Persekongkolan Kejahatan Mungkin Kalau Anda ada Di posisi tinggi Anda berkata Oh saya bisa melakukan semua Anda merasa Sombong Congkak Tapi Sombong dan congkak Akan membuat Anda Melakukan kejahatan Dan selanjutnya Akan terjadi Tipu muslihat Lalu menarik disini Ditulis bahwa Karena aku Ayat 16 Karena aku para pembesar Berkuasa Juga para bangsawan Dan semua hakim di bumi Aku mengasihi orang Ayat 17 Aku mengasihi orang yang Mengasihi aku Dan orang yang tekun Mencari aku Akan mendapatkan aku Jadi disini ada unsur Tekun Untuk mendapat hikmat Ternyata perlu Ada effort Kita doa Minta hikmat Tetapi ada effort Atau usaha Tekun Mencari dan mendapatkan Lalu tulis Kekayaan Kehormatan Ada padaku Harta yang tetap Tetap Bukan harta yang ada Terus hilang Harta yang tetap Dan keadilan Lalu ditulis disini Buahku lebih berharga Daripada emas Bahkan daripada emas tua Buahnya Anda akan mendapat Sesuatu yang Bernilai Hasilku lebih daripada Perak pilihan Aku berjalan Pada jalan kebenaran Aku memewariskan Harta kepada Yang mengasihi aku Dan kuisi penuh Perbenaran mereka Tuhan menciptakan Nah ini menarik disini Dia tulis sesuatu Yang menjadi Satu guide Dari pelajaran Alkitab Tuhan menciptakan aku Ini yang menulis begini Salomo seolah-olah Menulisnya Dia berkata Wejangan hikmat Jadi Salomo ini Menulis ini Seolah-olah dia Sedang menjadi Sang hikmat The wisdom Atau Dia mungkin sedang Boleh dikatakan Seperti masuk roh hikmat Roh hikmat itu Lalu roh hikmat ini Menceritakan Siapa dia Hikmat itu ada Sebagai perbuatannya Yang pertama-tama Dahulu kalah Nah kalau kita lihat Di dalam Kitab Wahyu Kita lihat dalam Kitab Wahyu Saya lihat disini Wahyu 3 ayat 14 Wahyu 3 ayat 14 Inilah Ya saya Inilah firman Dari Amin Saksi yang setia Dan benar Saksi yang setia Dan benar Permulaan dari Ciptaan Allah The first Permulaan dari Ciptaan Allah Ini menarik sekali Sedangkan Wahyu 3 Wahyu 1 Ditulis Wahyu itu Bukan ditulis Wahyu Dalam bahasa aslinya adalah The revelation Of Jesus Christ Jadi Yesus adalah Sumber hikmat itu Karena dia ada Di awal pertama E 24 Sebelum air Samudera raya ada Aku telah lahir Sebelum sumber-sumber Sara dengan air Hikmat ini sudah ada Sebelum gunung-gunung Tertanam Lebih dahulu Daripada bukit-bukit Aku telah lahir Sebelum ia membuat Bumi dengan padang-padangnya Atau debu dataran Ia ada di sana Ketika ia Ayat 27 Ketika ia mempersiapkan Langit Aku ada di sana Ketika ia menggaris Kaki langit Pada permukaan air Aku juga di sana Ia menetapkan Awan di atas Air mata Mata air Samudera raya Meluap dengan dras Nah kita lihat Dengan dalam Disini kita belajar Alkitab Bahwa Waktu Tuhan Bertemu dengan Ayub Dia berkata Seperti ini Dimana engkau Ayub Waktu aku Meletakkan Dasar-dasar Bumi Tetapi Salomo Mendapatkan ini Hikmat itu Ada pada waktu Tuhan Menyiapkan Dasar-dasar Bumi Menentukan Batas Kepada laut Supaya air Jangan melanggar Pitahnya Jadi hikmat Is a part Of God Wisdom Is a part Of God Wisdom itu Ada sejak Menjadi dasar Daripada gunung-gunung Samudera raya This is ancient wisdom Ancient spirit Roh Daripada Yang maha tinggi Untuk menetapkan Kebijaksanaan Bagaimana Dunia ini Dapat berjalan Luar biasa Dan kalau kita bisa Mendapatkan hikmat ini Dengan tekun Caranya dengan tekun Dengan Dengan Menanti di pintu Gerbang hikmat Setiap hari Kita akan mendapatkan Old Ancient wisdom Yang menjadi bagian Daripada Spirit of God Bagian daripada Roh Allah Yang menjalankan Perputaran dunia ini Hujan Panas Matahari Menumbuhkan Segala sesuatu Dari bumi Membuat segala sesuatu Menjadi ada panen Menghidupkan Ikan-ikan di laut Segala binatang Ternak Di seluruh bumi Kita akan mendapatkan Hikmat Yang begitu luar biasa Bahkan dikatakan Lebih daripada Emas Dan perak pilihan Hari ini Mari kita belajar Amsal 8 ini Kita minta Hikmat Daripada Tuhan Karena Dalam Alkitab dituliskan Apabila Anda Kekurangan hikmat Mintalah hikmat Mari kita berdoa Tuhan pada hari ini Kami berdoa Kami minta hikmat Hari ini Untuk kehidupan Keluarga Pekerjaan Masa depan kami We need your wisdom Kami perlu Hikmat Tuhan Untuk menjalankan Keluarga kecil kami Untuk menjalankan Kehidupan kecil kami Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Dengan hikmat Menjalankan Seluruh dunia Dan alam semesta ini Karena kami mohon Hikmat Tuhan Buat hati kami Penuh dengan pengertian Buat kami Mengerti akan Tuhan Dan takut akan Tuhan Dalam kehidupan kami Hari ini Hari ini Tuhan Dan supaya kami Dapat melewati Semua hambatan Dan persoalan Dengan hikmat Engkau pertemukan kami Dengan orang-orang yang tepat Dan waktu yang tepat Sehingga Dengan caramu Engkau memberkati kami semua Dengan wisdom Dengan hikmat Daripada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Tuhan memberkati Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Jangan membawa kami Dalam cobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Bagi yang percaya Katakan amin Sampai selama-lamanya